Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat teman-teman semuanya Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu cara Mengatasi anak yang hiperaktif atau anak yang bandel atau anak yang nakal Dan ini ilmunya saya dapat dari seorang Kiai Dan sudah saya terapkan kepada pasien-pasien saya Yang mempunyai keluhan yang sama yaitu Punya anak hiperaktif atau anak yang bandel Dan kemudian diperhatikan pada anaknya Alhamdulillah banyak yang berhasil daripada yang gagal Dan cara ini tentunya harus dilakukan oleh orang tuanya sendiri Yaitu entah itu bapak atau ibu Dan anak hiperaktif tentunya kalau kita kurang pengawasan ini Juga membanyakan oleh anak hendus Cara ini silakan dipakai Karena banyak yang berhasil insya Allah Yang menonton video ini Kalau diperhatikan pada anaknya Ataupun keluarganya Ataupun temannya yang punya anak yang hiperaktif Silakan dikasih tahu caranya seperti ini Caranya adalah Pertama ketika anaknya sudah posisi dalam keadaan tidur Maka orang tua ini mendekatkan badannya pada kepala anak tersebut Kemudian setelah dekat Baca ayat berikut ini Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Itu dibaca tujuh kali Dengan dalam hati memohon kepada Allah Agar anak tersebut diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Sehingga ketika jiwanya tenang Ini maka hiperaktifnya akan berkurang Atau yang punya sifat bandar ini akan juga berkurang Ini kemudian setelah baca tujuh kali Ditiu ke hubung-hubungnya Tetap dalam posisi dalam hati berdoa Angkat anak tersebut dikarunikan jiwa yang tenang Dan insya Allah nanti kalau kita lakukan secara rutin Ini setelah satu bulan ini mulai kelihatan Jadi perubahannya biasanya itu lari kemana-mana Atau bergerak terus Kemudian mulai kelihatan tenang Dan anak yang bandel atau anak yang suka membantah Ketika sudah kita bacakan Maka akan kelihatan mulai penurut kepada orang tua Dan kita omong apa-apa Ini tidak suka membantah dan sebagainya Dan tentunya cara ini bisa diterapkan keadaan anak kita sendiri Ataupun kita punya keluarga atau teman Silakan dibagikan video ini Supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yang tentunya bisa mempunyai hasil yang maksimal Kalau kita pakai bacaan ini secara rutin Dan insya Allah anak tersebut ini Semakin hari akan berubah dan akan sembuh Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!